Saya rasa tema yang menjadi perhatian banyak pihak saat ini, bagaimana kita bisa menyelenggarakan pemilu di tengah-tengah pandemi COVID. Saya mencoba untuk tidak lebih dari 15 menit, karena masih ada dua lagi narasumber lainnya. Bapak, Ibu sekalian, kalau kita lihat pengalaman di sejumlah negara, karena pemilu ini di tengah-tengah pandemi COVID rasanya bukan hanya Indonesia yang menyelenggarakan, tetapi negara-negara seperti Kroasia, kemudian Republik Dominika, Malawi, Macedonia, Korea Selatan, Trinidad, dan Tobago, ini sudah pernah melakukan pilkada antara bulan Maret sampai bulan Oktober. Dan kalau kita perhatikan, ada beberapa negara, ini negara-negara yang dikelompokkan, memiliki tren sebelum dan setelah pilkada, itu trennya sama. Baik itu di Kroasia, di Republik Dominika, di Malawi, di Macedonia, di Korea Selatan, dan Trinidad, Tobago. Baik trennya yang naik maupun trennya yang turun. Jadi sama-sama memiliki tren yang sama. Tetapi ada beberapa negara seperti Belarusia, Polandia, Serbia, dan Singapura, itu agak berbeda dibandingkan dengan Kroasia, dengan Korea Selatan. Dan mereka pasca pemilu itu memiliki tren yang relatif cukup tajam kenaikannya. Jadi ini saya rasa yang perlu harus kita antisipasi berdasarkan beberapa pengalaman di sejumlah negara, baik itu Belarusia, Polandia, Serbia, dan Singapura. Tentu masing-masing negara punya karakteristik mengapa selup kenaikan positif COVID itu terjadi. Nah kalau tentu masing-masing kandidat saat ini sedang menyusun strateginya, dan kalau saya perhatikan di lapangan, tidak sedikit kandidat itu yang dibantu oleh konsultan politik, dan saya rasa kreativitas dari konsultan politik untuk mengemas, tadi sama Pak Dewa juga sudah disampaikan, format lama di berbagai hal tidak bisa digunakan karena alasan kesehatan dan untuk menjegah penyebaran COVID-19. Saya rasa hal yang paling krusial adalah bagaimana di kelompok ini diseminasi pesan politik itu bisa dijalankan secara efektif dan efisien. Saya rasa kalau sisanya ini akan sama saja, tetapi kelompok bagaimana pesan politik, bagaimana mempersuasi, bagaimana untuk mengkonvincing pendukung dari kandidat lain, itu yang membedakan pemilu kali ini dengan pemilu sebelumnya. Nah kalau kita lihat di political marketing, memang ada mass marketing, press release, kemudian television, ada radio, kemudian juga ada direct marketing. Direct marketing ini door to door. Kalau kita lihat di pil press Amerika Serikat, barusan disampaikan Donald Trump positif COVID bersama istrinya. Kalau kita lihat nanti kita bisa diskusikan perbedaan antara Joe Biden dan Donald Trump. Kita bisa memilah bahwa Joe Biden sejak awal sudah menggunakan media sosial dan digital campaign, itu sebagai strategi pemenangan pil press. sementara Donald Trump itu di awal-awal masih menggunakan metode kampanye konvensional dengan pengerahan massa, dengan rally di berbagai negara bagian, dan lain-lain. Nah bagaimana titik temu antara segmented marketing dan mass marketing ini ada di marketing one to one, atau internet dan blogging. Jadi saya rasa tim sukses masing-masing kandidat, baik itu Bill Gup maupun pemilihan bupati dan wali kota, saat ini sedang merancang, mungkin sudah ada beberapa yang sudah menjalankan di lapangan. Nah kalau kita lihat pola yang akan mereka lakukan, tentu masing-masing kandidat dan tim suksesnya, itu akan memiliki dua strategi. Yang pertama adalah kongkes komunikasi, dan yang kedua adalah maintenance komunikasi. Saya rasa pola dua komunikasi politik ini akan dijalankan secara paralel. Kongkes dalam arti mereka harus merebut basis dukungan pesaing, sementara maintenance ini bagaimana mereka mempertahankan basis dukungan yang mereka miliki. Tentu basis dukungan pesaing politik itu gradasi, ada yang sangat loyal, ada yang mudah dirayu. Saya rasa pesan politiknya akan berbeda-beda, baik yang maintenance juga sama. Tetapi apapun itu, pola komunikasi politik di era digital tadi disampaikan oleh Pak Dewa, bahwa yang diperbolehkan adalah medsos dan medsos dan medsos daring akan berkutat pada dua aspek ini. Kalau kita lihat global digital news profile, mungkin ini yang patut kita perhatikan. Memang secara global, pengguna Facebook itu masih relatif tinggi, kemudian YouTube, Google, WA yang sifatnya one-on-one maupun yang tergabung dalam grup WhatsApp, kalau secara global itu berada di peringkat ketiga. Tapi saya rasa kalau di Indonesia, WhatsApp itu dibandingkan dengan Facebook dan YouTube menepati peringkat pertama. Sisanya ada WeChat, ini dari Tiongkok, kemudian Instagram, kemudian QQ dari Tenchen, Tiongkok. Persoalannya adalah, ada fenomena low trust in news sebagai sebuah fenomena global. Jadi meskipun masyarakat dunia itu berbasiskan pada media sosial, tetapi fenomena lain juga muncul, tingkat kepercayaan mereka tentang berita dan pemberitaan yang ada di media sosial itu relatif rendah dibandingkan dengan media-media lain. Jadi saya rasa kalau mengamati fenomena ini, tim sukses yang sedang menyusun strategi di lapangan, mereka tidak akan mati-matian dan menghabiskan banyak energi untuk emas semuanya di melalui media sosial. Tentu ada bauran-bauran. Nanti kita lihat bagaimana Singapura itu juga telah melakukan pemilu, merambunya seperti apa. Kemudian junk news, jadi berita-berita yang dikategorikan sampah, quote-unquote, itu juga cukup besar, baik itu di Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Swedia, baik yang dibuat oleh professional news outlets, maupun professional political, sumber politik, politisi, apa namanya, ini yang juga berita-berita hoax, berita-berita fake, berita-berita yang mungkin di pelintir, lalu lalang, baik untuk memperkuat kandidat, maupun untuk menjatuhkan lawan politik, itu saya rasa membuat tingkat kepercayaan masyarakat kaitannya di media sosial akan semakin rendah. Dan saya rasa itu yang perlu diantisipasi, membanjirnya pesan-pesan politik dalam jumlah cukup besar, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat di media sosial. Nah, kalau kita lihat di Amerika Serikat sendiri, ada event yang dikategorikan sebagai event fisik dan virtual event. Sejak pertengahan bulan Maret, sudah ada shifting dari event yang sifatnya fisik menjadi event yang sifatnya virtual. Dan kalau kita lihat kampanye Donald Trump dan kampanye Joe Biden, ini juga ada lonjakan cukup tinggi di bulan Juni, karena memang menjelang berakhirnya konvensi Partai Demokrat di Amerika Serikat. Nah, kalau kita lihat Tulsa, kampanye awal-awal Donald Trump mencoba untuk masih menggunakan strategi lama, yaitu pengeran masa, town hall, yang sifatnya memberikan efek luar biasa, efek semarak, kemudian persepsi yang akan dibangun kepada masyarakat adalah pendukung Donald Trump cukup luar biasa. Tapi kita perhatikan bahwa kegagalan kampanye fisik model lama itu terjadi dan ini yang membuat shifting, merumuskan model kampanye baru, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Amerika. Kalau kita lihat perbedaan Donald Trump yang awal-awalnya masih konvensional dengan Joe Biden yang memang sudah dari awal memposisikan diri akan meramu strategi kampanye berbasis digital, ini kita bisa melihat di kiri ini adalah Donald Trump, sementara di kanan ini adalah ketika Joe Biden diumumkan sebagai pemenang konvensi Partai Demokrat untuk maju Bill Press. Dua-duanya merupakan template yang agak berbeda, dan saat ini sedang beradu, kira-kira mana ramuan apakah konvensional ke digital atau ke digital online yang diramu dengan konvensional. Kalau kita lihat Joe Biden, digitalist, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dewa, ada pertemuan di ruang tertutup, tidak boleh lebih dari 50 orang, dengan tetap menjaga spasial jarak antara audiens, kemudian kalau ada pertemuan di ruang terbuka, juga ada physical distance yang harus di-respect oleh masing-masing kandidat. Ini lesson learned dari Joe Biden. Bagaimana dengan Singapura? Jadi di Singapura, yang beberapa waktu yang lalu baru selesai melakukan pemilu, rasanya mereka melakukan mix antara metode baru dan metode lama. Metode baru bisa melihat ada broadcasting, kemudian broadcasting ini ditayangkan secara live di YouTube, kemudian di Facebook, di Instagram, kemudian juga membuat semacam kartu, pengumuman, disebarkan ke masyarakat, kemudian juga ada metode door-to-door yang tetap dilakukan. Karena kalau saya diskusi dengan teman-teman di Singapura, mereka juga merasakan persoalan yang sama, bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Singapura dengan media sosial juga mengalami degradasi. Bagaimana dengan angka partisipasi di tengah-tengah pandemi COVID? Ini ada dua gambar. Ada gambar Burundi, Polandia, Korea Selatan, Montenegro, Singapura. Ini adalah negara-negara yang memiliki tingkat partisipasi lebih tinggi dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Tapi kalau kita lihat Sri Lanka, Belarusia, Kroasia, Serbia, Iceland, Trinidad dan Tobago, Malawi, Republik Dominika, kemudian Macedonia, mereka memiliki tingkat partisipasi pemilih yang lebih rendah dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Memang Montenegro, meskipun mereka punya kasus yang cukup tinggi, tetapi yang menarik di Montenegro adalah partisipasi politik lebih tinggi dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Tapi kalau kita lihat di Republik Dominika, kemudian di Macedonia Utara, ini pasien baru COVID-19 cukup tinggi yang juga mendorong tingkat partisipasi pemilih menjadi berkurang dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Kalau kita lihat sosial media platform versus tradisional political advertising, tentu kalau di online platform, engagement-driven advertising itu bisa menjadi salah satu kriteria. Sementara kalau tradisional offline advertising, Baliho, Poster, Spanduk, itu adalah usually by advertising space. Jadi space di pinggir jalan, space di pinggir pasar, space di pinggir alun-alun, semakin strategis dan semakin banyak orang lalu-lalang untuk melihat biasanya harganya semakin mahal. Tapi kalau di media sosial, engagement-driven advertising, berapa yang mengklik, berapa yang melihat, berapa yang mengomentari, itu menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan di media sosial. Skalanya large audience, murah dan cepat, hit and run, karena memang sifatnya media sosial adalah beritanya hit and run. Kemudian perlu juga harus diwaspadai pertama, terkait dengan digital information disorder. Jadi ada false information, ada intent to harm. Kalau false, tidak memiliki intensi untuk menghancurkan, untuk membunuh karakter, tetapi kalau intent to harm, memang didesain untuk bukan hanya negatif campaign, tapi juga black campaign. Ini ada bojokan informasi ijasa, kemudian juga pembayaran pajak, dan lain-lain. Sekarang ini pajak Donald Trump diangkat karena ditengah rai selama menjadi presiden, Donald Trump hanya membayar pajak yang jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan yang seharusnya dibayar. Kemudian ada harassment, kemudian ada hate speech. Kalau yang false, ada false connection, ada misleading content. Nah, ada wilayah yang abu-abu, apakah ini false, apakah ini ada intensi untuk menghancurkan, itu ada false context, ada imposer content, ada manipulated content, ada fabricated content. Jadi bayangkan saya tentu ini juga harus kita relatifisir, karena ini kan konteksnya pilkada saat ini, bukan pilpres. Kalau pilpres, epicentrum media sosial itu ada di Jakarta, Jabodetabek, Jawa Barat, mungkin ada beberapa spot di Jawa, sisanya mungkin menjadi pasif observer. Tapi kalau pilkada tentu tergantung dari daerahnya. Ada daerah-daerah yang penetrasi media sosialnya cukup tinggi, tetapi ada daerah-daerah yang memang masih mengandalkan pada komunikasi tradisional. Dan tentu di sejumlah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, Kiai, kemudian pemilik pesantren, kemudian informal communication dalam keluarga, itu juga masih menjadi reference pemilih kita, terutama yang di remote area, untuk menentukan siapa yang akan dipilih. Tentu konteksnya bukan money politics. Kita keluarkan money politics, tentu bagaimana pola pengambilan keputusan, siapa yang akan dipilih, biasanya ditentukan oleh peer, oleh rekan, oleh keluarga terdekat, untuk bisa mempengaruhi. Kemudian terakhir, terkait dengan political advertising policy, Twitter itu sudah melarang sejak November 2019, ini beberapa kali kasus iklan politik Donald Trump terpaksa diturunkan oleh Twitter, dan memunculkan tensi baru antara Donald Trump dengan pemilik dan manajemen Twitter. Facebook dimungkinkan, Google dimungkinkan, kemudian juga ini yang penting, karena di Facebook itu juga harus di-disclaimer, siapa yang membayar advertising itu. Kemudian di Google juga harus di-declare, siapa yang membayar biaya iklan politik tersebut. Saya rasa teman-teman KPU dan Bawaslu juga perlu untuk scrutinize terkait dengan iklan politik, bagaimana iklan itu diproduksi, dan berapa lama iklan itu ada, dan siapa yang membayarnya. Saya rasa ini bisa menjadi salah satu akuntabilitas dalam pelaksanaan bilgada serentak, selain juga transparansi dan mekanisme pengawasan.